Sebelum ke Pak Agus, kita ke Pro Buruan, sebenarnya seberapa besar, Prof, dari program yang saat ini sudah mereka tawarkan meskipun belum menyentuh kaum urban bisa mempengaruhi tingkat keterpilihan warga di Jakarta, Prof? Pertama, tergantung ini, Andrew, tergantung berapa banyak warga Jakarta yang memilih berdasarkan program. Nah, dari data longitudinal sebelumnya, itu menunjukkan warga yang tertarik dengan isu-isu semacam ini itu kurang lebih sekitar 33 persen. Seperti tidak, warga yang peduli sama isu-isu programmatik semacam ini. Artinya, ada 2 per 3 pemilih yang memilih tidak didasarkan pada program, tapi bisa karena kesamaan sosiologis atau primordial, bisa karena faktor etnik, agama, termasuk masalah jaringan sosial. Jadi, ada banyak faktor yang menjelaskan perilaku pemilih. Tetapi, sepertiga pemilih mendasarkan pilihannya atas nama isu atau program yang ditawarkan itu bukan jumlah yang kecil, itu besar. Dan karenanya, perlu dicek apa yang dianggap penting oleh warga Jakarta berkaitan dengan isu-isu programmatik. Nah, tadi saya menekankan program jangka pendek, yaitu bagaimana mitigasi terkait dengan dampak menurunnya daya beli. Karena ini isu yang sangat kuat, menurunnya kelas menengah itu sistematik. Dari 23 persen di 2018, terakhir tinggal 17 persen. Dan kalau kita lihat, di mana kelas menengah itu, itu sebagian besar warga Jakarta itu kelas menengah. Dan itu menjelaskan mengapa belakangan outlet sepi, daya beli merosot, kemudian banyak sekali terjadi ekonomik slowdown, itu perlu penanganan jangka pendek. Nah, kalau misalnya, misalnya nih ya, diberikan 100-200 juta tiap ketua RW, itu bisa menimbulkan masalah yang tadi Mas Agus sebut. Jadi nggak nyampe pada pemilih, pada warga yang membutuhkan. Karena kemudian ada semata upeti kan, yang dikutip oleh ketua RW atau ketua RT. Mungkin ketua RW tadi akan tertarik dengan isu program 100-200 juta. Tetapi kalau kemudian justru menimbulkan kemarahan publik, karena warga merasa haknya tidak diberikan seluruhnya, itu justru bisa jadi bumerang buat pasangan Ritwan Kamil Suswono. Oke, nah sekarang saya ingin menuju ke Pak Agus. Pak Agus, dengan kondisi seperti ini, kita sudah melihat program-program apa yang ditawarkan oleh masing-masing calon dengan kondisi Jakarta terkini. Sebetulnya program apa sih yang paling urjan untuk jangka pendek dan juga jangka menengah bagi Jakarta? Bagi Jakarta, tadi sudah disampaikan panjang lebih dari Mas Burhan. Jadi begini, ini emang ekonomi. Kalau kita bilang ekonomi, ekonomi seperti apa? Nah ekonomi kita sudah dibiasakan dengan ekonomi bansos kan. Jadi akan rame kalau itu bansos. Nah tapi itu kan tidak mendidik, ini terbukti sekarang. Nah jadi yang Jakarta itu sebetulnya kan yang menjadi persoalan itu adalah macet. Dan jangka panjang ini ya, bukannya panik macet dan banjir. Karena situasi geografis Jakarta itu sudah terus menurun karena land subsidence, karena banyak air di Jakarta mengambil air dari tanah. Nah ini yang harus dibereskan. Tidak perlu jangka pendek sekali. Jangka pendek sekali adalah mengatur tadi rute dari angkutan umum. Jangan dicampur, sekarang sudah lumayan nih. Sejak zamannya Anies lumayan tidak tercampur lagi angkut dengan macam-macam. Tetapi itu belum baik. Kerjakan Jaklingko itu perendaranya yang jangka pendek nih. Jaklingko bereskan ke seluruh pelosok daerah-daerah perumahan, daerah-daerah pendidikan, sekolah gitu ya. Supaya orang bisa naik jangka. Karena naik Jaklingko itu kan gratis. Nah lalu Transjakarta dilengkapi semuanya. Jadi Transjakarta dapat umpan itu dari Jaklingko itu. Begitu juga dengan MRT. MRT akan selesai tahun depan katanya 2025 sampai ke Priok sana. Tinggal yang East West. Nah itu masih lama, itu bisa 5 tahun paling cepat. Nah tetapi sekarang itu, Jaklingko itu dibereskan dulu semuanya. Ya sekarang baru-baru daerah tertentu. Nah itu supaya orang naik itu. Dan lengkapi dengan AC. Beberapa Jaklingko angkot itu sudah pakai AC. Itu karena suhu di kita juga semakin tinggi. Sehingga itu akan mudah. Kalau banjir itu selesaikan sodetan-sodetan itu. Dan saya belum ngecek ke lapangan sih. Apakah waduk turapan yang dibikin oleh PUPR di atas sana, di daerah puncak si panas. Itu sudah berfungsi dengan baik atau belum. Karena dengan gundulnya area di sana, Waduk itu menjadi penting untuk menahan gelontoran air hujan dari daerah yang di pegunungan. Tetapi pohonnya sudah menipis. Ini menjadi penting supaya banjir di Jakarta bisa ditekan. Tidak dihilangkan. Banjir di Jakarta tidak bisa dihilangkan. Karena memang lensa sidon itu sudah sangat buruk situasinya. Itu dulu yang penting harus terserahkan. Kalau makan gratis sudah lah. Pengalaman saya di RW saya di sini setengah mati untuk menemukan siapa yang menyolong uang itu. Banyak. Dan itu ya pejabat-pejabat Pemda itu. Nah ini yang menurut saya perlu jangan diberikan anulagi. Yang tunai untuk peningkatan gisikah, untuk stuntingkah, untuk apa. Yang mengawasi siapa? Pak Lura, Kepala Dinas Kesehatan. Ya kalau mereka bisa mengawasi dengan baik dan ada law enforcement yang kuat. Itu pasti keren hasilnya. Tapi kalau tidak, ya itu tadi. Susah kita menahan korupsi di level yang bawah. Kalau masalah ini Pak Agus, masalah menahun di Jakarta mengenai kemacetan. Ada salah satu pasangan yang menginginkan jalur LRT, MRT diperpanjang sampai Bekasi dan juga Tangerang. Nah yang LRT kan desainnya sampai Bogor, sampai Bekasi, sana sudah. Tinggal diteruskan. Cuman punya permasalahan teknis kan LRT itu. Karena biasalah, paling isunya korupsi lagi. Jadi lebar rel dan sebagainya sehingga tidak bisa cepat dia. Karena kalau cepat itu cukup berbahaya. Kalau MRT sedang dibangun dengan loan Jepang kan yang ke arah utara sana sudah hampir selesai. Tinggal yang belum timur-barat. Nah nanti dipastikan kalau ketika MRT sudah jadi, itu kan silang itu. Lalu ada LRT, LRT sekarang yang punya DKI itu yang dari mana kelapa gading akan sampai terus ke duku atas dan sebagainya. Jangan saling tumpang tindi. Karena kalau seluruh tumpang tindi itu akan kanibal. Jadi dipastikan konektivitasnya jelas. Jadi orang lompat-lompat itu tidak usah bayar lagi. Tapi konektivitasnya jelas sehingga tidak dobel-dobel. Seperti misalnya LRT, kalau nanti sampai Bogor itu dobel dengan KCI, Jabodetabek, kereta KRL itu. Cuma pangsanya beda. Satu mahal, satu murah karena disubsidi. Nah ini jangan sampai berulang seperti itu sehingga betul-betul lingkar kan di Jakarta harus silang dan melingkar. Nah yang melingkar siapa? KRL CAF, yang silang siapa MRT. Sisanya untuk feeder itu bisa LRT, bisa Transjakarta. Maka ditambah ujungnya yang keperumahan itu harus cek linggo. Oke baik, sekarang saya ingin menuju ke Prof. Burhan. Mas Burhan, kalau tadi disampaikan kalau tidak salah hanya sekitar 30% saja warga DKI Jakarta ini yang memang memberikan perhatian untuk program-program yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Nah angka 30% itu, kalau dilihat dari background calon pemilih dan juga dilihat dari kondisi geografis dan posisi mereka masing-masing, 30% itu lebih banyak akan jatuh kemana sih di antara ketiga itu? Mas Burhan? Pertama kita bisa lihat dulu ya, demografi pemilih yang menganggap penting program yang disampaikan oleh para calon. Nah umumnya demografinya itu dari sisi SES, socioeconomic structure-nya itu tinggi. Jadi tingkat pendidikan, kelas tinggi, kemudian kelas menengah atas dari sisi pendapatan, kemudian kalau kita lihat dari sisi demografi, umumnya mereka tinggal di sebagian Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan terutama di Jakarta Utara juga. Jadi itu profil pemilih yang menganggap penting isu program dalam pemilu. Intinya adalah faktor pendidikan yang membuat mereka penting menilai soal elektoral dari sisi programatik. Nah pertanyaannya kemana pilihan mereka? Nah saya belum punya data terbaru setelah pendaftaran calon ke KPUD ya. Tetapi kalau kita lihat dari sebelumnya, dari data sebelumnya, memang Mas Pram belum muncul ya. Waktu itu survei saya di bulan akhir Juni 2024, Mas Pramono elektabilitasnya masih sangat rendah karena belum dimunculkan oleh partenya sebagai calon. Nah jadi saya tidak tahu persis ya kira-kira siapa yang akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih yang mementingkan aspek program ini. Tetapi menurut saya para calon juga belum secara komprehensif, Tisa. Kita kan belum mendengar secara menyeluruh, secara detail, komprehensif, tawaran program apa yang kita dengar kan seporah di sana itu. Ada pertanyaan dari wartawan kemudian dijawab secara apa adanya, secara minimalis oleh para calon tanpa kita melihat blueprintnya seperti apa, kemudian uangnya dari mana gitu. Uangnya penting karena kalau kita melihat gejala ekonomi sekarang yang begitu lesu ya, kemudian tahun depan ada jatuh tempo hutang 8 ribuan triliun kalau tidak salah ya, kemudian juga ada banyak 800 atau 8 ribu, saya lupa persisnya, tapi intinya kalau misalnya ekonomi lesu, pajak kan akan berkurang. Dan kalau pajak berkurang, otomatis kegiatan untuk program yang tadi itu menjadi sangat terdampak. Jadi poin saya harus dipikirkan bukan semata-mata daftar keinginan, tapi juga daftar kebutuhan dan visibilitinya terutama dari sisi anggaran. Baik, terima kasih banyak Prabu Puranuddin dan juga Pak Agus Pampagio sudah bergabung di kabar petang.